Intro Tim gabungan Pol Airud Baharkam Polri menggelar konferensi pers di halaman mako Pol Airud Baharkam Polri Jakarta terkait dengan kasus perdagangan kepiting ilegal yang akan dijual ke Taiwan dan Hongkong. Kekor Pol Airud Baharkam Polri Irjenpol Zulkarnain Adinegara dengan didampingi dir Pol Air Baharkam Polri Brickjenpol Lotaria Latif mengatakan Pol Airud telah berhasil mengamankan satu buah kontainer bermuatan kepiting-kepiting yang sedang bertelur dengan total keseluruhan seberat 700 kg. Kasus ini diawali dari pengembangan sebuah kasus penangkapan sebelumnya pada tanggal 15 Juli yang lalu di Balikpapan. Jadi ada penyelundupan juga kepiting sebanyak kurang lebih 700 kg. Dan tadi malam kita amankan box semacam ini kurang lebih 645 box. 645 box nilainya kurang lebih 4,5 M. Dan ini informasinya akan diselundupkan ke Taiwan. Dan kita sudah bisa memetakan bahwa kepiting yang hidup itu mereka selundupkan ke daerah Malaysia. Sedangkan yang mati yang sudah ditukukan ini diprosen begini, mereka akan selundupkan ke Taiwan maupun Hongkong. Itu jalur yang kita deteksi. Irjen Pol Zulkarnain juga mengatakan kontainer yang ditahan adalah hasil perkembangan kasus sebelumnya. Oleh karena itu Zulkarnain akan melimpahkan kasus ini kepada pihak Pol Airut Kalimantan Timur yang mengembangkan kasus terlebih dahulu. Ada pun yang akan diserahkan berupa 645 box kepiting telur yang diperkirakan jika dijual di pasaran bernilai sekitar 4,5 miliar rupiah dengan rincian kepiting-kepiting yang hidup akan dijual ke Malaysia, sedangkan kepiting-kepiting yang beku atau mati akan dijual ke Taiwan dan Hongkong. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!